hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua para subscriber dan para penonton sekalian semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya selalu Hai Oke untuk kali ini saya sedang membongkar ya sedang melakukan pembongkaran kepada Mocin ya motor Cina ini yang bermodelkan supra-ik nah ini dia penampakannya seperti ini motornya Hai dan disini motor ini mengalami kendala atau kasus ya di selahnya ngelos bro Hai dan biasanya biasanya emang ini ada kendala di kopling ya kamas koplingnya habis atau hangus saya belum tahu dan disini saya sudah melakukan pembukaan baut ya ini Mocin atau motor Cina yang serupa dengan modelnya Astrea 800 ya bro ya dengan menggunakan kopling seperti ini Hai Astrea 800 ini sama ya seperti ini juga Oke saya udah melakukan pembukaan baut di sini buat grup as dan sepot saja untuk mempersingkat video Hai dan kita langsung buka saja isi kampas kopling seperti apa bro keadaannya oke kita pertama-tama-tama ya buka sepinya dulu atau klipnya ya ini agak ribet bro pakai headset ya kita buka sepinya ini dia sepinya hati-hati ya mencelat ya Bro iya kita akan mendukungkan cara memasang kampas kopling jenis Astrea 800 ya bro ya ya ini pelatnya itu benar-benya tuh benar saja Bro si kampasnya melangan mengalami apa namanya gosong ya bro ya tuh kropos pula tuh hitam ini nyerosot terus juga bakalan nyangkol kalau diselai ya tenaga tenaganya pun ini motor hanya mampu lari 40 km saja bro tuh pakai kuku saja sudah terkelupas dia nah lihat ya sudah ambrol amoh oke nih kampasnya sudah saya lakukan pembeliannya yang baru mereknya ini dia saya tidak berani menyebutkan namanya tapi ya ini mereknya ya fukuyaya kita buang saja untuk kampas sininya bekasnya tuh udah gosong semua bro oke ini kampas bagian bawahnya nah gosong semua ini udah tidak layak pakai bro ya kita buang saja dan kita langsung buka saja ya ya untuk daripadanya si kampas ini oke oke ini dia untuk cara pemasangannya seperti ini karena ini saya tutorial kan bro karena sering halnya kasusnya ini motor jenis ini ya kampasnya itu sering salah masang bro kadang ini di atas kadang ini di bawah ya karena ini yang sebalikannya kampas yang sebalikannya ini pelat ya tidak ada kampasnya seperti ini tapi kalau yang ini kampas kebalikannya kampas lagi ini sering terjadi salah pasang ya makanya di sini saya akan coba tutorial kan untuk cara pasang yang benar gitu ya oke ya kita rendam dulu untuk kampas barunya kita rendam oli ya sebelum dipasang kita rendam dulu supaya nanti tidak terjadi gosong ya pada saat pemutaran kopling dan ini kampas bekasnya ya sudah hitam dan begini sudah gosong kita buang saja begitu ya buang bro katanya ya emang sudah gosong ya buat apa ya buang saja lah di kilo lumayan oke kita langsung pasang saja bagaimana caranya dan ini untuk kampas barunya ya disini ada bagian kampas dan disini ada plat ya bro atau non-kampas ya ini masangnya begini bro dibalik seperti ini ya tengkurep gitu kan tengkurep di tengkurep kan apa kemurep dalam bahasa inggrisnya itu kemurep kemurep loh oke seperti ini lalu yang kedua ini plat yang bagian tengah ya ini terdiri dari kampas semua ini bolak-balik ini kampas dan sebelah sini juga kampas ini di bagian tengah ya bro ya kita pasang saja disini di tengah-tengahnya bro oke seperti ini lalu yang terakhir ini ini plat ini kampas ya eh tadi yang pertama kan masangnya tengkurep begini ya bro ini jangan tengkurep ya bro tapi dibalik begini ngatang-ngatang dalam bahasa inggrisnya ngatang-ngatang bro jadi biar si plat ini bertemu dengan si kampas ini ya bro ya begitu pun di atasnya ini kan ini kampas nanti bertemu dengan plat ini jadi saling mengunci atau bergesekan ya kita pasang seperti ini ya oke nah ini sering terjadi salah pasang bro kebolak-balik gitu ya karena ya memang membingungkan ya kalau tidak biasa memasangnya gitu beda dari yang lain ini untuk kampas-kampasnya oke sudah terpasang kampasnya tinggal kita tutup pakai plat ya ini platnya kita tutupkan saja seperti ini jos jos gandos tinggal kita pasang kancingnya tolong Bang Mehmet direkamin kita pasang kancingnya seperti ini ya mudah saja tinggal ditekan sedikit nah muter bro oke ditekan pelan-pelan jangan terlalu kencang nantinya yaya atau sakit atau yaya eh sakit oke sudah terpasang ya dan untuk normalnya seperti ini bro jadi untuk ke belakang tidak mau ya dan untuk ke depan mau nah seperti ini berarti ini sudah normal ya bro ya nah kalau yang ke belakang masih mau muter berarti nanti disalahnya dia akan ngelos atau selip ya atau selip ya selip kopling ya kalau diputar ke sini ke belakang dia masih mau nih ini kan tidak mau berarti dia ngunci dengan sempurna ke depan dia mau gitu ya ke belakang tidak mau oke tinggal kita pasang saja ke motornya ini oke seperti itu oke oke mungkin segitu saja video dari saya ya pemasangan kampas astrea 800 atau mochin ya astrea 800 atau mochin yang tipe koplingnya seperti ini ya itu tadi tutorialnya dan semoga bermanfaat bro oke terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati